Intro Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih, Glory Glory Manchester United Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nomor punggung 7 di squad Manchester United memang seperti pedang bermata dua Sebab kisah-kisah yang mengiringinya tidak hanya memunculkan kesuksesan Tetapi juga kutukan bagi para penggunanya Pemain terakhir yang benar-benar mampu bersinar saat menggunakan nomor punggung 7 di Manchester United Praktis ialah Cristiano Ronaldo Dia mampu meneruskan jejak para penerusnya yang mengenakan nomor keramat ini Namun setelah kepergian Cristiano Ronaldo Para pemain yang datang dan pergi untuk memakai nomor punggung ini justru seperti terjebak pada sebuah kutukan Yang membuat mereka gagal bersinar Pemain terakhir yang diharapkan bisa menghentikan kutukan ini ialah Edinson Kapani Namun kiprahnya tetap saja jauh dari harapan Apalagi dia juga harus merelakan nomor ini kepada Cristiano Ronaldo yang kembali memperkuat Manchester United Jauh sebelum munculnya Cristiano Ronaldo yang kemudian menjadi ikon tersendiri dengan menjulukan CR7 Nomor punggung 7 milik MU sempat digunakan oleh beberapa nama legendaris Beberapa di antaranya yakni David Beckham, Eric Cantona, Andre Kancelkis, hingga Brian Robson Semuanya memang sukses mencatatkan kiprah cemerlang bersama Manchester United Diluar dari nama-nama yang mampu meraih kesuksesan di atas Nomor punggung 7 milik Manchester United sudah memakan sejumlah korban yang tidak bisa lolos dari kutukan Pemain-pemain ini ialah Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, hingga yang terakhir ialah Alexis Sanchez Harry Maguire nampaknya berpotensi melanjutkan karir di Liga Italia musim depan Back Manchester United itu dilaporkan mendapatkan banyak tawaran untuk pindah ke Liga Italia Manchester United berencana untuk menyingkirkan Harry Maguire di musim panas nanti Dilansir 90 min, Manchester United dan Maguire mulai kebanjiran tawaran untuk pindah ke Italia Menurut laporan tersebut, sejumlah raksasa Italia dilaporkan sudah mengajak Maguire untuk pindah ke Liga Italia di musim panas tahun depan Mereka adalah Juventus, AC Milan, dan Inter Milan Ketiga klub top Italia itu sama-sama berminat untuk mengemankan jasa sang back Mereka menilai Maguire adalah back yang bagus, dan gaya bermainnya cocok dengan gaya sepak bola Italia Jadi mereka menilai sang back bakal jadi rekrutan yang bagus untuk lini pertahanan mereka Laporan itu juga mengklaim bahwa ketiga klub raksasa Liga Italia itu sudah menghubungi MU terkait transfer Maguire Ketiganya sama-sama tidak mau membeli Maguire terlebih dahulu Mereka ingin meminjamnya selama satu musim dahulu karena mereka takut sang back justru plop di Italia Di kontrak peminjamannya itu ketiga klub akan memasukkan klausul pembelian permanen Jadi jika Maguire tampil apik di Liga Italia, maka mereka akan mempermanenkannya Rencana Manchester United untuk merekrut Kefren Turam di musim panas nanti mendapatkan kendala Rival mereka Liverpool dilaporkan menaruh minat pada pemilik Lille tersebut The Independent mengklaim bahwa Liverpool juga tertarik meminjam gelandang tim Nas Pancis tersebut Liverpool menulut laporan tersebut ingin merekrut Kefren Turam karena mereka saat ini sedang membutuhkan gelandang baru Di musim panas nanti ada sekitar tiga gelandang Liverpool yang akan meninggalkan Anfield Mengingat stok gelandang Liverpool tidak banyak, mereka harus mencari penggantinya Jurgen Klopp dilaporkan cukup tertarik dengan permainan Turam Pelatih asal Jerman itu menilai sang gelandang bisa ada di andalan lini tengah mereka untuk beberapa tahun ke depan Laporan tersebut mengklaim bahwa Liverpool sudah mulai bergerak untuk mengajak Turam pindah ke Merseyside Beberapa pekan terakhir sang agen mulai memberi cara dengan Liverpool Mereka mulai membahas kemungkinan sang gelandang pindah ke Anfield di musim panas nanti Sejauh ini pihak Turam belum memberikan jawaban ke Liverpool Karena mereka masih mengevaluasi semua tawaran yang masuk Sebelum memutuskan kemana sang gelandang akan berlabuh di musim depan Marcel Sabitzer mendapatkan posisi baru di Manchester United Yakni sebagai gelandang serang Meski begitu Sabitzer justru mengaku senang dan suka dengan posisi barunya tersebut Untuk diketahui, Marcel Sabitzer sebelumnya menempati posisi sebagai gelandang tengah Akan tetapi, pelatih Manchester United yakni Eric Ten Hag Saat ini justru menempatkannya sebagai gelandang serang Bicara soal posisi barunya di Manchester United Marcel Sabitzer mengaku sangat suka Dia mengatakan siap melakukan apapun agar bisa membantu setan merah meraih kemenangan Sebagai informasi, Marcel Sabitzer didatangkan MU dari Bayern München Dengan status pemain pinjaman pada bursa transfer musim dingin 2023 lalu Dia didatangkan untuk mengisi posisi ditinggalkan Christian Eriksen yang mengalami cedera angle Eric Ten Hag pun mencoba untuk menggunakan sema yang sempat ia gunakan Kalah melatih pelatih ayak Amsterdam Kala itu, Ten Hag menggunakan satu gelandang serang untuk membantu penyerang di lini depan Alhasil, Marcel Sabitzer pun menjadi tumbal Eric Ten Hag untuk menerapkan skema tersebut Kendati kesulitan, Sabitzer justru berhasil menemukan performa terbaiknya Harry Maguire menjadi sorotan usai bikin blunder di laga Sevilla vs Manchester United Pada leg kedua penempat final Liga Eropa 2022-2023 Menariknya, pelatih MU Eric Ten Hag justru memberikan pujian setinggi langit untuk Harry Maguire Harry Maguire membuat blunder fatal yang salah passing pada menit ke-8 Akibatnya Sevilla sukses mencetak gol pertama mereka via Yosef Enesri Alhasil, Maguire pun kini menjadi sorotan para pecinta Manchester United Banyak yang tidak memaafkan kesalahan Maguire di laga tersebut Lantaran setan merah tersingkir dari Liga Eropa 2022-2023 Kendati demikian, Eric Ten Hag justru memberikan pujian setinggi langit untuk Harry Maguire Menurutnya, Maguire memiliki peran penting dan menjadi contoh di lapangan untuk para pemain Manchester United lainnya Selain itu, Eric Ten Hag bahkan mengindikasikan kalau Maguire termasuk dalam rencananya di masa depan Dia menganggap mantan backlaster City itu memiliki sikap yang profesional Hingga kini, David De Gea masih belum menyepakati perpanjangan kontrak di Manchester United Reaksi keeper asal Spanyol tersebut membuat bos MU Eric Ten Hag galau Lati asal Belanda tersebut lantas kembali menghidupkan wacana merekrut keeper baru di bursa transform musim panas tahun ini Kabar perekruter keeper baru MU ini kembali diulas jurnalis The Telegraph Dia mengatakan Eric Ten Hag sudah mantap mencari keeper baru untuk MU Dalam ulasannya James Ducker menjemput tiga nama yang akan direkrut MU Salah satunya adalah keeper yang saat ini membela Bayern München sebagai pemain pinjaman, Jan Sammer Ada pun dua nama lainnya adalah David Raya dan Diogo Costa Transfer Jan Sammer yang melibatkan dua klub Bundesliga baru terjadi pada 19 Januari 2023 Keeper asal Swiss tersebut menjadi pemain gaik termahal Dia berusia 34 tahun saat Bayern München mendatangkannya dari Borussia Möncheng Belakba Jan Sammer menjadi solusi bagi Bayern München di tengah cederanya Manuel Neuer Keeper timnas Jerman itu mengalami patah tulang kaki Akan tetapi usia yang tidak muda lagi menjadi hal yang menjadi pertimbangan Dengan alasan tersebut tidak heran apabila MU lebih memprioritaskan David Raya Dia menjadi kandidat kuat yang dikaitkan dengan MU untuk menggantikan posisi David DGA Kontrak David Raya dengan Brentford bakal usang pada tahun depan Oleh sebab itu Eric Ten Hag sangat bernapsu mendatangkan David Raya Fika Yotomori back AC Milan jadi rebutan Manchester United Dan Tottenham setelah membawa Rossoneri ke semifinal Liga Champion Kunci kesuksesan AC Milan menembus empat besar Liga Champion Salah satunya adalah pertahanan yang solid Kuatnya pertahanan Rossoneri terjadi karena penampilan apik Tomori Yang telah menarik minat dari dua klub Liga Primer Inggris Menurut laporan media Inggris Daily Mail Tottenham ingin mendatangkan Tomori Untuk memperkuat lini belakang setelah menjadi tim papan atas Liga Primer Yang paling sering kebobolan Sedangkan MU merasa Tomori akan cocok menjadi tandem Rafael Varen AC Milan jelas dan tidak ingin kehilangan lagi pemen belakang terbaiknya Apalagi kontrak Tomori masih tersisa lebih dari empat tahun Dibutuhkan dana yang besar bagi MU dan Tottenham Untuk mengambil paksa Tomori dari pelukan Rossoneri Tidak alasan ia meninggalkan Milan saat ini Walaupun Liga Primer Inggris adalah kampung halamanya Terima kasih telah menonton